selamat menikmati membuat tutorial tentang cara memasang piston kit Jupiter MX King Jupiter MX New yang kodenya 3C1 3C1 terus bloknya ini 2PF yang pokoknya Jupiter MX New eating sama lah nah mari kita buka set set ini masih segelang ya di sini juga masih segelang setnya seperti ini oke oke nah udah mau dibuka ini ya dulu set udah set nah langsung bukan aja set buka masih ada kliennya ya ini modelnya ini yang baru oke ya bentuknya ya seperti ini dilihat dari model segi bentuk nah ini blokit ya cuma blok aja nggak ada isinya isinya tersendiri dia kalau yang merk KW satu paket dengan pistonnya sudah ada di dalam bagian kodenya dia ini seperti ini kodenya enggak bermasalah yang penting asli original nah itu 2PF 150 saya zoom dulu naik 150 cm kubik ya tuh ada tulisan apa lagi nih ya pokoknya kode-kode lah bagian sininya terus ini bagian lubang air radiator radiator ini lubang bang baut tancapnya ini untuk baut nah hanya kiri-kode kanan dan modelnya seperti ini ini nggak pakai besi ya biasanya itu pakai besi ini langsung dari aluminium dihasil silinder ya pokoknya bahasnya seperti itulah udah mungkin dari segi bentuk ya seperti ini sekarang mari kita buka piston kitnya kita singkirkan dulu ini nah seperti ini nah di dalam dosnya ini kita mendapatkan ada clip bukan pen dan piston sudah ada ring ada pistonnya terus lipnya ini ada dua kiri kanan sekarang kita buka pistonnya masih ada segelnya dan model piston Jupiter MX itu kan empat ada clap ya yang ada coakannya ini bagian atas atau bawah ya sorry sorry saya saya intermiso dulu ya sorry sorry pemirsa nih udah paham ini bagian bawah ini bagian atasnya ada coakan ini bagian bawah dan titik ini bagian bawah soalnya motornya masih baru dan terlihat bahwa coakan ada di bawah sini ini mengarah ke bawah seperti ini kalau dipasang ini menghadap ke depan ini bagian bawah ini bagian atas sekarang kita masukkan clipnya dulu ke bagian atas sekarang kita masukkan sebelah sini atau sebelah sini tapi saya masukkan dari sebelah sini jadi kita harus clipnya pasang dulu ke bagian sini sorry saya ambil lo penggulung nah seperti ini masukkan dulu pinggirnya sini lho masukkan masukkan di pinggirnya nah seperti ini tuh ada ulirnya di dalam nah kita nah seperti ini ndak ada di dalam masukkan di dalam masukkan di dalam itu masukkan di dalam masuk di dalam mulirnya set lalu kalau mau melepas ya sunggil dari pinggirnya saja set seperti ini sekarang kita pasang pennya set pasang pen oh sorry nggak masuk alangkah sebaiknya kita taruh pelumas dulu ya itu kita buka ringnya ring seher jadi dan ring sehernya itu jumlahnya ada 12345 hoh lima ada ring oli terus pelindung ring olinya ada dua terus ring kompresi dengan ring expand apa itu ring expand ya pokoknya bahasanya langsung kita ini kan saya pasang dari sini ya sebelah kiri atau kanan ya kanan ini sebelah kanan jadi seputaran dari sini kita pasang ring olinya dulu tuh tuh nah ini dia pun bisa nah dari sini setengah kita ambilkan tengah ya nandai tengah terus ini bagian pastikan sudah masuk ya nah udah masuk nanti yang satunya lagi ini bolak-balik nggak apa-apa ini yang tipis-tipisnya nah udah bagian sini nah seperti ini nah sorry pemeriksaan ini nggak masuk oh ya udah saya benarkan dulu gimana tadi dia tuh dia masih di tengah ini ada satu satu dua pastikan mengenak di pinggirannya ya tuh pas sudah kemudian bagian ring kompresi satu dengan dua ada tulisannya nah itu ini yang agak meling-meling ya meling-meling nggak terlalu hitam warnanya kan ada yang coklat ini yang coklat bagian atas paling atas nah yang hitam ini bagian bawahnya yang ini yang ring kompresi satu ini ring kompresi satu ini ring kompresi dua jadi sama saja ada tulisannya tuh tulisannya bagian atas jadi yang warna coklat di bagian atas paling atas yang ini bagian yang nomor dua jadi masangnya seperti ini ya ini coklat ini bagian berbeda ya soalnya bahannya panas yang di hadapi oleh si ringnya itu kan berbeda jadi bahannya juga berbeda tunggu dulu saya lihat dulu nggak bingung saya ini yang mana satu dua ini kayak sama hampir sama mirip nah biar nggak bingung ini yang kecil ada yang besar nah yang besar ini diameternya lebih lebar nah yang kecil ini coklat terus lebih kecil dia hampir mirip warnanya tapi lebih cenderung ke diameternya ini agak lebar beda kan ini yang lebar itu bagian yang kedua ini yang paling kecil di bagian atas nah sekarang kita lanjut lagi saya kira nggak ngerekot tadi seperti ini yang diameter besar itu bagian ring yang kedua ring kompresi yang dua ini yang diameter kecil ring kompresi yang pertama bisa dikatakan ini 1T 2T coba saya lihat dulu 1T atau 2T oke langsung lanjut aja kita pasang yang diameter yang kecil di bagian atas yang diameter besar di bagian bawah jadi seperti ini yang ini kalau salah sebelum masang kita lihat dulu di searching di google cara ya pokoknya itulah tapi yang saya lihat ini yang kecil diameternya itu bagian atas dan diameter yang besar di bagian bawah eh ya bener jadi yang nomor 2 ini kan diameternya kecil tuh bisa beda kecil ini saya taruh di bawah tadi kan 1 1 2 3 4 nya di bagian sini 1 1 bagian lagi baliknya kan satu sudah satu ini sepertinya sebagain sini tulisan paling atas di bagian atas tulisan ada di bagian atas set itu dia jadi pasangnya seperti ini set kita cek kembali apakah sudah benar satu sudah begin sini mungkin ya searching dulu di internet apakah benar atau salah soalnya baru masang ini ada tulisan 1 T dengan 2 T mungkin segitu nah kalau digambarkan itu 1 2 3 4 5 jadi berbeda-beda jangan sampai mulai alurnya sambungannya itu ketemu ya ya belajarnya dulu sih begitu tapi ya memang begitu oke mungkin cukup sekian tutorial cara memasang ring share pada motor jupiter block kit jupiter mx king atau jupiter mx new yang kodenya pakai x1s7 bisa menggunakan ini fixen juga bisa kan beda-beda tipis cuma beda apanya ya beda pistonnya aja mungkin agak besar ini cukup sekian tutorial dari kami sekian dan terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe kalau bermanfaat monggo di share sekian dan terima kasih maturnuun terima kasih Terima kasih telah menonton!